Inisiatif operasi penculikan dini hari itu ternyata datang dari Ketua Umum Komite Sentral PKI di Panusantara Aidit. Pada awal Agustus 1965, sepulang dari kunjungannya ke Cina, Aidit menghubungi tangan kanannya, yaitu Syam Kamaruzaman. Dari penuturan Syam, terkesan Aidit galau. Dia mengaku pulang mendadak ke Indonesia setelah mendengar Soekarno jatuh sakit. Kalau sakitnya terulang, Presiden bisa meninggal dunia, katanya. Aidit khawatir kematian Soekarno dimanfaatkan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk merebut istana dan menyikirkan PKI. PKI sekarang harus memilih, didahului atau mendahului, kata Aidit. Dan malam itu, sang ketua tampaknya sudah memutuskan. Syam diminta segera meriksa barisan birokusus dan membuat konsep untuk mengadakan suatu gerakan yang bersifat terbatas. Terima kasih telah menonton! Syam bergerak cepat. Dua hari setelah bertemu dengan Aidit, dia mengumpulkan dua asistennya, Pono dan Bono, di rumahnya di Salembat Tengah, Jakarta Pusat. Tiga perwira menengah TNI menjadi kandidat utama pelaksana operasi terbatas Aidit. Mereka adalah Kolonel Abdul Latif, Letkol Untung, dan Mayor Sujono. Ketiganya adalah anggota PKI, kata Syam memastikan. Pernyataan ini ada di berita acara pemeriksaan Syam oleh polisi militer. Karena ini tugas partai, tenaga pelaksana pokoknya harus berasal dari anggota partai, katanya lagi. Syam juga mengirim telegram ke semua jaringan birokusus di daerah. Begitu rencana aksi terbatas sukses, mereka harus menguasai jawatan penting di daerah dan mengajak pejabat setempat. Mendukung Dewan Revolusi. Dengan cara itu diharapkan sebuah aksi kecil di Jakarta bisa memicu gerakan masa yang meluas di seluruh Nusantara. Rapat persiapan dilakukan sampai 10 kali. Lokasinya berganti-ganti. Rumah Syam, Kolonel Latif, atau kediaman Kapten Wahyudi. Saat saran operasi terbatas PKI baru ditentukan pada 26 September 1965. Tim pelaksana menentukan ada 10 tokoh anti-komunis yang harus diamankan. Selain tujuh nama Jenderal TNI Angkatan Darat yang sudah umum diketahui, Syam mengusuhkan penculikan mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Wakil Perdana Menteri Tiga Khairul Saleh dan Jenderal Sukendro. Namun Aidit yang mencoret. Tiga nama terakhir. Terima kasih telah menonton!